Untuk pemilu tadi sudah disampaikan cukup detail. Kementerian Keuangan menyebut realisasi anggaran pemilu 2024 telah mencapai Rp16,5 triliun per tanggal 12 Februari 2024. Dalam konferensi persedaring Kamis 22 Februari, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi tersebut setara dengan 43,2% dari total pagu anggaran pemilu sebesar Rp38,3 triliun. MENQ menyebut penyeluruhan anggaran pemilu dilakukan melalui Bawaslu dan KPU senilai Rp16,2 triliun, serta Rp0,3 triliun melalui 14 kementerian dan lembaga terkait. Ada 14 kementerian dan lembaga lain di luar KPU dan Bawaslu yang membelanjakan Rp300 miliar dari mulai pengamanan seperti APH kepolisian, dan juga penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi, dan pembentukan pos pemilu, serta perumusan kebijakan, serta pengelolaan konten. Lebih lanjut, MENQ menjelaskan total alokasi anggaran dana pemilu pada 2022 hingga 2024 sebesar Rp71,3 triliun. Sebanyak Rp3,1 triliun diantaranya telah direalisasikan pada 2022, Rp29,9 triliun di 2023, dan sisanya Rp38,3 triliun akan direalisasikan seluruhnya pada tahun ini. Tim kantor berita antara mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.